Lokasi dimana bisa lihat hiu paus di Sargan Dari awal Dari awal Kau yang tadi ceritain kuah hidup sehat Kau yang tadi ceritain kuah hidup sehat Sebenernya sekarang sekarang aku baru di shooting sama Naura Kita shooting Ceritainya backgroundnya pandang Jadi Makanku cukup banyak sambal Akhirnya beres produksi aku langsung coba hidup sehat dulu Ditambah sekarang aku tau aku akan pergi ke Papua di bulan depannya Jadi biar lebih ke persiapan diri aja Sampangan sehat Hidup sehatnya lebih ke olah Pertanyaannya muncul di proses reading Kita juga Punya proses reading yang tidak terlalu lama Bisa dibilang cukup sikat Jadi Proses pendalaman karakternya sebenernya Bener-bener aku bisa bilang Terus Mungkin aku bonding sama Naura Anak temen-temen Pertanyaan-pertanyaan yang nak aku tanya Dan aku juga mulai Tanya-tanya sekitar Papua Ke Kak Kak Adi Kak 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 Bini kakak sepupu-pupu yang sangat protektif Nanti ngejagain aku selama di Kaimana Di sana Jadi aku sebenernya No knowledge banget nih Tentang Papua itu seperti apa Kayak gimana suasana di sana Kayak kan aku juga Targu ya Jadi Kalau pergi ke sana tuh Ada rasa halatnya tentang Berita-berita yang ada di luar sana Ternyata kalau aku ngobrol sama Kali Udah tidak seperti itu loh sekarang Jadi rasa halatnya mulai terpipis Jadi lebih ke bonding-bonding pipis dulu disini Dan semoga makin bonding-bonding Maksudnya Ya enggak Sebelum berangkat ini Ada persiapan apa sih Nanti untuk ke sana Mungkin ada Bawa apa gitu Biar nggak Kebiasaan di Jakarta Dan Di sana kan beda Ya kalau Kalau dari aku Sebenernya Kemarin aku baru aja Beres program Hidup Sehat Sekolah gue nunggu ceritanya Dan disitu terus Aku didampingin juga Dengan olahraga Yang aku belum Cukup kencengin juga Karena Memang Sinnya Sambia ini Depok outdoor Medi laut Kayak terjun Dan lain halnya Selain itu juga Memang Teman-teman produksi Sudah menyiapkan Hitam ini Buat tempat orang malari Itu Menjaga-jaga aja Walaupun memang Kabarnya sudah Tidak ada Cuma kita tetap Dikasih Vitamin gitu Untuk beberapa hari Sebelum pergi Dan sesudah Eh sesudah pulang nanti Tidak Tidak Tapi kepersiapannya Tidak Bagaimana Menciptakan chemistry dengan Orang-orang Main Itu kok ada Interaksi ya Kira-kira gimana Membangun chemistry dengan Sebenernya Masih berjalan Prosesnya Sampai sekarang Gimana Ngobrol Tukar Contact Person Itu juga Salah satu Cara Untuk saling tahu Dulu Background masing-masing Aku rasa Enggak susah sih Karena Semuanya juga Open banget Untuk Berkeman Dan untuk Berkolaborasi bersama Rencana mau kemana Dari Nanti Di lokasi Mau jalan-jalan Semua Empat lokasi itu adalah tempat jalan-jalan, jadi kebetulan simku juga padat untuk di silam tujuh senjaya ini, jadi kayaknya aku ngikutin arah lokasi syuting media sekalian colongan jalan-jalan. Tapi mungkin selain arahan nanti di lapangan oleh sutradara gitu, mungkin kamu sendiri ada searching atau kepo sendiri gak sih? Riset sejauh mana gitu, nyari-nyari sendiri ikut ini sama ya? Ada banget, ada banget pasti. Ada sebenarnya satu spot yang pengen aku datangin, terus setelah aku tanyakan ke Kevin, dia jawab, ternyata itu salah satu lokasi syuting kita. Jadi aman sih, selalu buat. Yang aku dapat, dapat. Jadi aku pengen ketemu, apa, pengen ke salah satu lokasi dimana bisa lihat hiu paus di Sargan. Ternyata aku juga di sana. Temenan nanti sampai videonya. Jadi gak usah khawatir. Karena itu bukan hanya, kan kita tahu yang hiu paus itu ada di Gorotok. Ternyata di kawai mana juga ada. Jadi ya itu mudah-mudahan spot-spot shooting kita bisa menjadi destinasi wisata yang menginspirasi teman-teman yang mampu. Dan itu tidak ada di film lain ya, kemisahan. Memang khusus di dalamnya. Aku benar-benar aku Adina Thomas. Dan kali ini sedang persiapan syuting film tujuh sedia. Yang akan syuting insya Allah di Kalimana. Hampir 90%. Sisanya hanya mungkin sehari kedua hari akan ada scene kantornya diambil di Jakarta. Atau dimana aku mungkin masih berada rakan luar yang bisa di menjalanku. Kalau untuk garis besar renangkerku adalah. Aku tadi sudah disebutkan oleh KKMC Persayang. Adalah sebuah kolaborasi ibuku dari Sunda. Papaku dari asal Kaimana. Dan papaku memang tinggal di Kaimana. Sementara aku tinggal di ibu kota bareng sama ibuku. Cerita itulah yang membawaku akhirnya pergi ke Kaimana. Kalau untuk karakternya. Singkatnya aku adalah seorang musisi. Yang sedang dikejar deadline. Tapi juga aku mendapatkan kabar buka tentang kematian papaku di Kaimana. Sehingga akhirnya aku harus pergi ke Kaimana.